Pemirsa IMF telah memberikan dana pinjaman kepada Mesir hingga miliaran dolar Amerika, di mana dana pinjaman tersebut diberikan untuk membantu perekonomian Mesir yang tengah terpurung. Dana Monetar Internasional atau IMF pada Jumat pekan lalu mengumumkan segera mencairkan dana sebesar 820 juta dolar Amerika kepada pemerintah Mesir. Pencairan ini sebagai bagian dari rencana tambahan untuk membantu perekonomian Mesir yang sedang terpurung. Dewan Eksekutif IMF memvalidasi pembayaran tersebut sebagai bagian dari program bantuan senilai 3 miliar dolar Amerika yang diberikan pada akhir 2022. Dewan tersebut juga menyetujui perpanjangan 5 miliar dolar Amerika yang diumumkan pada awal bulan sehingga total peminjaman IMF ke Mesir menjadi 8 miliar dolar Amerika. Dalam siaran persnya, IMF mengatakan bahwa pemerintah Mesir telah mencapai semua tujuan ditetapkan dalam dua tahap pertama program bantuan, kecuali tingkat cadangan mata uang asingnya. Awal bulan lalu, Bank Sentral Mesir menaikkan suku bunga sebesar 6 poin persentase menjadi 27,75 persen untuk memerangi inflasi dan mendekatkan nilai tukar resmi ke nilai tukar pasar gelap. Langkah ini menyebabkan pohon Mesir anjlok 40 persen dalam satu hari, menyusul penurunan sebesar 50 persen beberapa bulan terakhir. Sementara itu, hampir 2 per 3 dari 106 juta penduduk Mesir hidup di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Negara di benua Afrika ini pun menghadapi penurunan pendapatan mata uang asing, baik dari para wisata karena pandemi, perang di Ukraina, serta perang di jalur Gaza. Berbagi sumber, adik secara. Terima kasih telah menonton!